Intro Halo guys Kembali lagi di channel gue Rio Vigo Dan kali ini gue bakal lanjut Bermain Ark Survival Evolved Di map Kabalus Jadi episode kemarin itu gue cuma Berhasil tem 1 dino doang ya guys Yaitu Ghost Dodo Wyvern Sama kemarin gue nyolong telor Terus gue udah baca komen dari kalian Kalian pernah ngasih nama dino-dino yang baru gue tem kemarin Kita bakal liat namanya Si Ghost Dodo Wyvernya ya Oke untuk namanya katanya Namain Kilin Dan seperti biasa sebelum kalian nonton video kali ini Jangan lupa like dulu videonya dan buat yang belum subscribe Subscribe dulu ya Oke Jadi sebelum mulai gue mau kasih tau dulu nih guys Tadi Sebenernya sebelum record Gue niatnya mau Nyicil buat netesin telor T-Rex Yang kemarin gue dapetin itu guys Ataunya udah netes duluan nih Udah jadi Juvenile Flame Tiranosaurus Rex Ternyata dia jadi Flame biasa ya guys Gak jadi prime Yah gak keren Terus telor gue yang saat lagi ilang guys Telornya sisa yang api doang Yang listrik ilang Tapi gak apa-apa lah Soalnya bukan prime ya Gak keren guys Ini jadi Flame biasa Tuh Ini kita pickup dulu deh Kalau ditaruh di dalam sini Menemenin markas guys Kita pickup dulu ya Ini gue matiin Buset pickupnya begini loh Badanya gede banget Ini gara-gara dinonya masih kecil ya Jadi agak ngebug pickupnya Kita taruh sini aja guys Aduh ini Jadi flame rex biasa lagi Jadinya Cemen guys Gak prime Tapi darinya banyak gak sih dia 280 0 0 0 7 Dirus 80 ribu Darinya lumayan sih Di level 126 Oke Terus Kemarin gue belum nyoba Ghost Dodo Wyvernya Kita coba aja langsung ya guys Si killin ini Wow Ini Untuk bentuknya sih dia keren ya Cuma Terbangnya lambat Jadi gak enak buat keliling-keliling Untuk darahnya dia ada 116 0 0 0 7 Darinya 1.100.000 Kayaknya lebih bagus si Dragon kita deh Ghost Dragon Lebih OP Kalau untuk darahnya ya Untuk damage kita lihat dulu Klik kirinya Lah Gak kena Klik kirinya 216.000 Wow Ini sakit guys Ini padahal belum di upgrade sama sekali Terus klik kanannya Klik kanannya Dia bisa nyembur listrik Damagenya 5.400 Terus untuk pencet C Pencet C Dia bisa nyembur api Oh iya ini kan Dodo Wyvernya guys Menguasa 3 elemen Aduh disini patah-patah Render Oh udah gak Kita coba Pencet C Nya deh Disini Damagenya berapa Damagenya 4.300 Sakitan listriknya Daripada apinya Terus mencet X Pasti racun Oh iya racun guys Racunnya Damagenya berapa ini Gak keliatan Oh gak kena Wah yang racun Gak sakit guys Cuma 10 per detik Kita lihat Apakah ini nambah torpor Apakah tidak ya Susah liatnya Wah gak nambah torpor Mencet F 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 Ada pencetan lain Gak Oh gak ada Cuma klik kiri Klik kanan C Sama X Jadi ini Dodo Wyvernya Kayak Dodo Wyvern Biasa sih guys Jurusnya Kita udah coba Semua Nah Sekarang karena Udah gue coba Si Dodo Wyvernya Gue bakal parkirin Dia di bawah aja Karena di bawah Ini luas tempatnya Kalau di atas Kepenuhan nanti Takutnya Aduh Ini udah mulai Ngerender render Sekarang markas gue Dino nya udah banyak Soalnya Sekarang gue bakal Nge Evolve Dino dulu Yang pertama si Gori Ini Kasian deh Udah lama gak di evolve Dia bisa di evolve Jadi Fire Lightning Kalau gak Poison Kayaknya gue Evolusiin dia jadi Lightning aja deh Buat koleksi doang guys Namanya kita gak punya Unknown Lightning ya Kalau Apa tuh namanya Fire kita udah ada Wyvern Poison ada Wyvern juga Lightning kita belum ada Unknown Lightning Sekarang gue mau Evolusiin si Gorilla dulu Dia agak lama Ngecraft Ininya apa Ngecraft Evolution nya Sambil menunggu Gue bakal evolve Ini juga Eh Salah Dino Kok gue mau naik Elemental Lightning Dragon Gue bakal evolve Si ini nih Prime Indominus Menjadi Menjadi Infernal Aduh Tapi gue belum bikin Saddle nya lagi Lupa guys Yauduh Gue bakal ke atas dulu Gue bakal cek Gue ada bahan buat Bikin saddle nya gak ya Kalau gak ada Gue bakal evolve Prime yang lain dulu deh Kayak Prime Yuti Atau Jellyfish Kita coba Alpha Alpha Indo Kita ada bahannya guys Oh gak mahal Bahannya murah ya Oke Sekarang mau langsung Gue pasangin aja Saddle Indominus Rex Kita taruh ya Kita taruh ya Terus langsung kita evolve Kita kasih infernal potion Ini gue harus Langsung copot Saddle nya nih guys Gak boleh mencet Langsung kita tarik Ke infant kita Karena kemarin gue mencet Malah Hilang Saddle nya Dah Dia udah berubah nih guys Tadi namanya siapa Kero kan ya Kero Oh ya Gorilla gue juga udah berubah Tuh guys Udah jadi biru Wow keren banget Gila si Gorri jadi keren guys Jadi biru-biru gitu Wow Larinya ngebut Oh iya Gue baru inget guys Dulu tuh di mod eternal Gorilla sama Wyvern tuh Perubahannya namanya Bukan fire Lightning sama poison Tapi power Speed sama Poison Poison nya tetep sama Poison ya Nah lightning ini Kayaknya gantinya speed Guys soalnya ngebut banget tuh Ngebut sih Ngeen Darahnya berapa? 625 6 9 5 0 Darahnya 6 juta Wah gila 6 juta 200 Darahnya dia ya Klik kiri Klik kiri nya berapa? Gak kena dah Ini ada ikan juga 42 ribu Ini damage nya jadi gak sakit ya guys Kalo jadi speed Ini speed nya buat keliling doang Saba deh Cerc Nah dia gak bisa nge summon sekarang Wah jurusnya berkurang Jadi klik kiri klikan sama C doang Tapi C nya cuma ngetahun Tapi dia jadi Gorilla super ngebut Sumpah ini Kenceng banget Parah guys Gorilla super kenceng Kita coba liat nih Kita lari ke pojok sauna Ini speed belum gue upgrade sama sekali Masih 100% Kita liat kecepatannya Ngeeng Wow Gila badan gede Tapi Aduh Bikin nge lag Saking ngebutnya Sampe Gak sempet ngerender Oke Kita udah coba ya Sekarang kita taro lagi disini Ini gue jadikan koleksi doang sih paling guys Biar keren aja markasnya Terus Sekarang gue mau nyoba Kero Karena belum kita coba Abis dia evolusiin jadi Infernal ya Damagenya jadi berapa nih klik kiri nya Kemarin 200 ribu kan ya 269 Nambahnya dikit sih Kalau abis invis Kali tanan Jadi 2.600.000 Nambah 600.000 Kalau Damagenya klik kiri biasanya Nambah 60.000 doang Kali kanan sama Terus dia gak ada Tambahan kecetan ya guys Untuk darahnya dia jadi 537 257 Darahnya 500 ribu doang guys Gak Sampai sejuta Gak banyak ya Ini gue taro kolam deh Nemenin sekima Kita parkirin di kolam kita ya guys Ini gue harusnya ada dino air sih gue Belum ke laut Samsek ya Kita belum nyoba Keliling laut Nanti dia kapan-kapan Kalau gue Ada bikin Scuba Kita Cari dino air guys Nah Terus sekarang ini Gue pingin nge-summon boss Kemarin kita udah lawan semua mystical Gue bakal summon Darkstar kali ini guys Terus untuk Progress evo compi gue Udah jadi evo dodorex Tinggal kita jadiin darkstar aja Tapi untuk jadiin darkstar Gue kan harus ngebunuh Darkstarnya dulu guys Kali disini ada bahan-bahan Yang dibutuhin kayak Primodial boss essence Ini kalau gak salah Bunuh darkstar ya Barang lain tuh gue udah ada guys Mystery element gue ada Dari bunuh bionic giga ya Waktu itu Ini cuma butuh dua Prime blood adalah Oh 53 doang Kita harus bunuh Ini apa namanya Prime dino Kalau gak Dia bisa di craft Di eternal Angkilo juga Katanya Tapi yang akan bunuh Prime dino sih Lebih gampang Farmingnya Terus summoning reagent Ada gampang Token gampang Oke cuma Primodial boss essence Terus doang sih yang Butuh grinding Kita bakal langsung Summon si itu deh Darkstarnya gue bakal lawan dia Pakai Mungkin magmasaur Tapi gue harus turun dulu guys Turunnya ke air aja Biar gue gak pernah fall damage Aduh Mal nabrak jembatan Kita coba langsung ke tempat summonan ya Ini harusnya gue taro Teleporter di tempat summonan guys Biar gak perlu lari Walaupun deket sih Tapi enakan tele ya Biar gak perlu Gak jembatan Terus jatoh Kita bakal summon Darkstar Sekarang Gak usah di search Terus ngelawannya Gue bakal pake Groudon Ini binogo yang paling OP Sekarang ya guys Groudon Wow Sih keren nih guys Kita bakal lihat Pertarungan Robot magmasaur Melawan Darkstar Oh iya kapan-kapan Gue pengen summon Magmasaur lagi deh Kita cari Poison robot magmasaur Sama Lightning robot magmasaur Soalnya kemarin kita dapetnya yang fire Itu kita bisa dapet yang lain juga katanya Tapi hoki-hokian guys Gak nentu Kalo kita dapetnya fire lagi Baru deh kita Gak hoki Aduh Itu juga Darkstar Lah Darkstar jadi kayak gini dah Untuknya 180 ribu Oh dia bisa nge-summon Argen Oh gue ingetnya dia bisa nge-summon Oh my god sakit Damagenya Itu minionnya Darkstar guys Aduh sakit Udara gue udah berkurang lumayan banyak tuh Udah mau setengah loh Sakit banget Darkstar cuy Tapi gue lebih sakit dari dia Hmm Mati dia Alah Wait 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 Kok ada yang salah guys Kita gak dapet Primordial boss essence dari situ Kayaknya dapet primordial essence biasa Ini apaan resurrection stone Oh Ini biar Kalo ada dino yang mati Dia ke resurrect guys Jadi hidup lagi Terus kita dapet Ini memang banyak banget nih Mystery element Waduh Jangan bilang Primordial boss essence itu Didapetin dari Nge-summon end boss Kayaknya harus udah disummon end boss deh Ya gue salah guys ternyata Harusnya kita gak summon Evolve darkstar Ternyata Cuma buat ngasilin Ini doang Apa namanya Hmm Ngasihlin Token Duh gue kepencet spasi lagi Gue kebiasaan dah Kalo Ngerait dino pencet spasi Ini jadi ke agro nih Dino sekitar Untung gak ada dino sekitarnya Jadi gak diserang Udara gue berkurang banyak banget Buset gue belum naruh dino ad loh Kalo di magmasor Kalo tadi mati Bahaya Kita coba pakein Resurrectnya deh Jadi kalo magmasor mati Dia bisa hidup lagi Nice Ini udah aman ya Magmasor gue udah terjaga guys Udah bisa resurrect Ini bisa enables melting guys Dia bisa bakar-bakar Dia bisa bakar metal di dia juga Ini daging kebakar gak sih Atau cuma metal doang gak Gue udah metal gak ya Oh udah gak ada Yaudah kita disable Sekarang gue mau langsung cari dino aja Sekarang kita belum teming-teming ya guys Gue bakal lanjut muter-muter Oke guys Ternyata sebelum gue berkeliling Ini di atas markas persis loh tuh Gue nemu prime wyvern Ini bakal gue tem lagi Soalnya prime wyvern evolusinya Gak cuma 1, 2 Ada 5 guys perubahannya Atau 6 lah lah Main infernal juga bisa Kita harus koleksi prime wyvern yang banyak guys Dia level berapa nih 115 Wah levelnya gak terlalu tinggi Tapi gak apa-apa buat koleksi ya guys Terus di deket sini nih Dino sekitarnya mau gue pingsanin dulu Biar gak ganggu gue pas timing Oke pingsan semua ya Ini belum Prime utinya agak tebal Oh ini minionnya prime uti nih guys Karno Hey uti pingsan Nah uti pingsan Karno gak bisa pingsan Karno kita jatohin aja guys Ayo sini ikutin Hei karno noob Ayo sini karno noob Jatoh jatoh sini Wah dia nyosor Goodbye Kan kita tem wyvernnya dulu Baru mau keliling ya Nemu prime wyvern deket markas Yaudah kita tem aja guys Soalnya evolusinya banyak ya Kita kasih eternal primate Oke langsung Dia gue pulangin dulu ke markas Sekarang gue bakal berkeliling ya Oke temen-temen disini gue menemukan boss List List Tricks The mega spider Dia daranya cuma 54 juta sih Gak terlalu banyak Gue bakal coba lawan dia Tapi Kita pake panggon aja deh Kita pake ghost dragon ya guys Dari mode yang sama Sama-sama dari ageriborn Bear balance guys Pertarungannya Mana panggon Oh ini Kita coba tarungin aja Si Apa namanya Broodmother Gue mau ngajar diino sekitar sini Mati loh Yuk kita langsung ajar ya Broodmother Lah dia kagak bisa dibakar guys Buset Uh 2 hit doang dia mati Tapi gue kesantet ya Buset gue nyerang dia Kena 10 juta loh Sakit banget Santetannya Kita dapet lootannya Yang penting nih Kita liat ya Dapet artifact Dapet spider essence Broodmother trophy Ini kayaknya Broodmother boss yang paling cemen deh Sumpah lawannya Cuma 3 hit doang guys Gak ada tantangannya Gak kayak yang kemarin Oh ada Eternal Robot Enforcer juga dekat sini Kita teme lagi ya Itu OP gak ya Oke ini Lanbornnya gue pulangin dulu Dah Gue mau nyoba teme Eternal Robot Enforcer aja deh Kalian Jarang gue nemunya Oke itu pernah ketemu sih Dulu banget Di episode awal-awal Pas gue masih cemen Mana tadi Kan nyarinya aja susah Sebenernya di kecil guys Oh ini nih Ini ke damage apaan itu Robotir knockout by Prime Elemental Dinos Hah Dia ngebunuh orang gue Oh my god Dia ngedamage ke orang guys Gue harus hati-hati Berarti kita bakal Coba Kesana lagi Gue bakal coba Tem Eternal Robot Enforcer nya lagi ya guys Oke Sekarang gue bakal coba Tem Enforcer nya lagi guys Torpornya udah 900 ribu sih Kita coba klik kanan aja Kita main jawa aja ya guys Gue takut gue keserang Gila dia bisa ngedamage ke orang Baru tau gue Terus orang gue langsung mati loh Padahal armor orang gue OP Berarti ini Dino bagus nih guys Eternal Robot Enforcer nya Oke dia udah pingsan kan Dia udah pingsan ya Tapi sekitar sini banyak Dino Harus gue ratain dulu Biar gak ganggu Oke Dia makanannya ada banyak Bisa pake beri Hah? Bisa pake beri cuy Almandas Eternal Prime Beri Juga bisa Gue coba pake Eternal Prime Beri kali ya Katanya tuh pake sickle ini Bisa dapet Prime Beri Buset Ini Eternal Sickle Oh my god Baru tau gue bisa dapet Sementing Test Wow Wah gila dapet Buah-buahan dari Mod Eh buah-buahan apa Jamur-jamuran dari Abrasion Gue gak dapet Eternal Prime Beri guys Wah gue gak dapet beri Gue dapet kayu loh Sumpah gue kagak butuh kayu Wah banyak banget seednya Oh ini Eternal Beri biasa Terus Eternal Prime Beri Dimana ya Dapetinnya Apa bisa di upgrade guys Oke kita langsung Temer robotnya Pake elemen aja dah Elemen gue banyak kok Kita kasih satu Mau gak? Mau dia Tapi dia belum lapar Aduh Dia kagak ada foodnya guys Apa butuh teming potion lagi? Gue kagak punya teming potion lagi Bikinnya ribet gak ya? Teming potion Oh gampang Yaudah gue bakal balik ke markas dulu Gue bakal craft teming potion Terus gue coba Tem itunya lagi Oke gue udah bikin Teming potionnya ya Kita langsung coba Taruh Teming potion Oke Oh langsung Udah bisa langsung dirat cuy Kita langsung coba deh disini Wah ngebut banget Ngebut banget guys Daranya dia berapa? 141 1207 1 juta ya 1 juta 400 Tapi dia daranya kok gak penuh ya Kita kasih ini dulu Geraman Wah ngebut guys Di kiri Wah damage sakit 200 4 ribu Klik kanan Oh ini buat ngeblink nih Bisa 5 kali ngeblink ya Ada cooldownnya Jadi ini gak ada fall damage kan ya Setelah gue gak ada sih Karena dia bisa nempel-nempel Tuh Dia bisa nempel kesini nih Ngoeng Gila keren ini Udah lama banget gue gak mainan enforcer guys Terakhir pas main Extinction Terus mencet C Oh meledak gitu Tapi ada cooldownnya ya Cet X Gak ada Oke cuma klik kiri tulisan Sama C doang Biasanya buset gue diserang trodon Kita coba pencet C nya deh Ini sakit gak ya Dino sekitar mana Oh ini nih Kita serang Nyamuk-nyamukan aja guys Atau ini nih Disini Ada dilo Hmm 35 ribu Gak sakit Mendingan klik kiri guys Lebih sakit Oke kita udah coba semua jurusnya Sekarang gue pulang ke rumah aja Oke guys Gue rasa Sampai sini dulu aja Petualangan gue di Ark Survival Evolve kali ini Di episode kali ini Gue berhasil Tem 2 dino doang ya guys Yang pertama Ada Eternal Robot Enforcer Dia itu gendernya female Sama setelah lagi gue Taming Prime Wyvern Ini Prime Wyvern Gak usah dilihat gendernya guys Soalnya dia bakal gue berubahin Jadi apa ya Fire kita udah ada Poison udah Lightning Gorilla Gue bakal berubahin jadi Frost sama Ice Apa bedanya ya Gue bakal berubahin jadi Frost dulu deh Jadi Frost Wyvern Ini kalo dia yang mau ngasih nama Silahkan komen di bawah Terus kalo menurut kalian video ini seru Jangan lupa di bincet tombol like-nya Dan jangan lupa subscribe Kalo kalian masih baru di channel ini Sekian guys Dadah Dan jangan lupa like-nya